Deverava Merekomendasikan Mungkin build PC Yang Yang ramah kantong Tapi bisa mainin game-game Up to date Ya ini versi gue ya Langsung aja masuk ke Rakitan PC 2 jutaan Tapi lo bisa mainin Game-game baru Sekelas GTA V Wow By the way disini juga Gue Selain gue merekomendasikan Part-partnya Gue juga bakal mencoba Merakit Tapi ya gak langsung Karena gue gak punya Heartwarenya Gue cuma hobi Tapi karena segala keterbatasan Jadi akhirnya gue Mencoba rakitnya secara virtual Melalui simulator gitu ya Sekarang kita masuk ke Part-partnya dulu ya Oke Oke ini adalah part-partnya By the way Partnya semuanya gue cari Melalui satu marketplace Tokopedia Gue disini Merekomendasikan Barang-barang yang Gue berharapnya mudah dicari Dan mudah diakses ke kalian ya Jadi disini gue punya Beberapa spare part Yang mungkin bisa kalian beli Secara terpisah Nanti dirakit sendiri Tapi yang pasti Harganya semua terjangkau Dan bisa dibeli secara online gitu ya Goalsnya disini adalah Gue mau ngerakit PC Harganya 2 jutaan Yang bisa kalian pakai Buat main game Oke gak pakai lama Ini by the way Buildnya adalah Build CPU Processornya itu Intel Dan VGA-nya itu adalah NVIDIA Oke Disini untuk motherboardnya Gue ngerekomendasiin Gigabyte H110 Kenapa ini? Karena ini adalah Motherboard dengan Socket LGA1151 By the way Untuk motherboardnya Jadinya ini Yang ngerekomendasiin H110 LGA1151 Harganya itu Cuman 500 ribu 499 ribu Kurang lebih Oh iya Disclaimer gue juga Gak tau tokoh-tokohnya Ini semua gue temukan Di tokoh-tokohnya Ini semua gue temukan di tokoh-tokohnya Cuman ngeliat dari ratingnya Ini 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 Ya gue Semoga aja Mereka ini Toh Tuh bintang 5 Review-nya juga udah banyak Orang juga yang beli juga udah ada Jadi ini Untuk Motherboardnya Selanjutnya ini adalah Prosesornya Prosesornya disini Gue ngerekomendasiin Intel G4560 Ya mungkin lo berpikir Kenapa gak Intel I3 Aja Gitu I3 6100 Gitu Atau gak I3 Yang berapa tuh Ya pokoknya Yang pake Seri I5 I3 gitu deh By the way Ini Intel Yang G ini Memang dia core-nya Cuma 2 Dan dia thread-nya ada 4 Tapi Ini udah kabilik bro Ini Cukup recent Ini tuh Prosesor tahun 2017 Kalau Sekarang aja 2020 Berutiga tahun Tapi ini Hertz-nya Tinggi 3,5 GHz Jadi ini Sebenernya Lumayan Entry level Sebenernya Pada saat pas dirilis Dan ini Second-nya cuma Rp665.000 Dia socket-nya By the way Sama Di 1.151 Dan dia dapet Fan Intel Dari tokonya ya Cokomputer Dan lo kalau mau Searching sendiri pun Di Tokopedia Harga Intel G4560 Ini Kisaran semua Harganya segini Tinggal kalian cari Mungkin Kalau mau cari yang second Cari kalau bisa Yang garansinya Lumayan lama Dan Dapet fan Kalau bisa ya Jadi kita gak perlu Nungguarin biaya tambahan Buat fan-nya Fan-nya yang stock Cooler aja Gak masalah Nah selanjutnya ini adalah VGA Card Salah satu kompeten yang penting juga Disini gue nge-rekomendasiin Untuk yang entry juga Dulu ini High-end banget Tapi sekarang udah Ya Entry lah Lumayan ini GTX 3750 Ti Tapi yang gigabyte By the way hati-hati Banyak Apa namanya Ini gue sambil buka Banyak GTX 750 Ti Itu yang Bahasanya mereka OM Tapi padahal sebenarnya itu Kawai bro Jadi itu Misalkan lo cek Pakai GPU-Z Itu nanti dia kebacanya Sebagai fake gitu ya Ini yang kayak gini-gini Nih ya NVIDIA Nih ini kita lihat Ini harganya 571 Ini juga nih Secara fisik Similar semua Sama Tuh kayak gini Ini Tuh ya Kita bisa lihat Ini jujur nih Bang jual Replika 1 banding 1 Nih ini Info penting Produk KMW Replika Fake Atau non-certifikasi Jadi yang GPU-Z Memang tidak akan tampil Logo NVIDIA Nih Sellernya udah Nge-state langsung By the way Jadi gue disini Nge-rekomendasiin Yang second aja Tapi harganya beda Gak beda jauh banget Yaitu di 750 Ti Yang gigabyte Kalau yang tadi KW aja lo 500 ribu tuh Udah dapet 2 giga Segala macem Tapi Ini 1 giga Gue rasa ini udah cukup proper Ya second gigabyte Ya namanya barang second Ya by the way Disini juga mereka Dia nge-show Bahwa disini NVIDIA nya Gak ada tulisan fake nya Kalau ada all fake Disini ada tulisan fake nya Atau logo NVIDIA nya So Mudah-mudahan Insya Allah terjamin Keasliannya Disini juga udah ada yang beli Udah ada 13 Terus disini Ada orang juga Yang ngasih ulasan Bahwa dia Ori Gitu ya Dan ini harganya 750 ribu Untuk GTX 750 Hah So untuk kebetulan By the way Untuk VGA GTX 750 Kebanyakan itu Dateng Tanpa Apa namanya Kebutuhan listrik Atau daya Jadi ini tinggal Colok PCI selesai Tapi ini Setau gue GTX ini Dia disini Klaimnya ada Butuh Mana tadi Nih Dia butuh Additional 6 pin PCIe Atau otomatis Kita bakal cari PSU Yang punya Colokan 6 pin Oke Buat nge-power Buat ngasih daya Buat VGA ini Yang selanjutnya itu adalah PSU Ini PSU nya baru Kalau yang tadi By the way Ini second ya Gue rasa ini second Nggak mungkin harga segini baru Motorboard second CPU second VGA second Nah untuk PSU nya ini baru Dan ini official store juga Jadi gue agak-agak nyantai juga Maksudnya Dari sisi Apa namanya Kepercayaan ya Disini dia juga udah Ada nih PCIe Cable 6 pin Ya Jadi kita bisa ngasih daya ke Si GTX 750 Dan ini watt nya 550 Jadi gue rasa ini udah cukup banget Yang selanjutnya itu ada RAM RAM nya itu Kingston HyperX Fury DDR4 8GB Nah ini Hertz nya 26666 Seperti yang gue info tadi Motherboard nya itu Yang kita Apa namanya Yang gue rekomendasiin itu Hertz nya cuma Sampai 2400 Atau di 133 Jadi nanti Speed nya ini Speed si RAM nya ini Dia gak bakal Segini banget Tapi nanti dia bakal agak diturunin Bakal ngikutin Sama speed maksimumnya Si motherboard Tapi harusnya secara performa Harusnya gak ngaruh banget Banter-banter tuh Ini kan RAM ya Bukan GPU Bukan CPU Ini 8GB RAM nya cuma 400 ribu Dan ini long dim ya Karena ini RAM PC Bukan laptop Kalau laptop So dim Ini long dim Terus yang selanjutnya itu Adalah hard disk Hard disk standar Hard disk gate internal 500GB SATA yang 3,5 inch Untuk PC Harganya 165 ribu Gila Sekarang harga hard disk 500GB Cuma 165 ribu Dulu sampai gue op Hampir sejuta cuy 500GB Sekarang cuma 165 ribu Dan ini baru ya By the way Karena ini PC gaming build nya Budget ya Jadi kita gak Gue gak ngasih SSD Lanjut Untuk casing Casing itu gue gak Karena gak mempengaruhi performa Dan ini untuk budget Jadi gue press Budget test Kalau bisa semurah mungkin Ada ini casing PC simbada Mungkin gak keliatan gaming bingung banget Ini PC nya cover nya agak jadul Tapi kita Fokus Uangnya mendingan kita investasikan Ke komponen yang lain Yang penting dia udah support motherboard Ukuran ATX ya Karena kalau kita lihat Di motherboard yang Tadi gue rekomendasiin Ini ukurannya itu ATX Mana tadi Nih Dia ATX form factor ya Jadi kita sesuaikan Sama ukuran Casing nya juga Jadi kita gak bisa sembarangan ya Dan ini gak ada PSU Karena PSU nya kita udah Pilih terpisah gitu ya Oke Sudah terjulis 30 Semoga aja Kamu amanah SScoms Yang selanjutnya Karena ini gak ada PSU juga Dan ini gak ada fan nya juga ya Support 3 fan Gue gak tau sih Ini dapet fan apa Enggak Tapi setau gue sih Harusnya gak dapet Untuk fan belakang Jadi disini kita jaga-jaga Kita tambahin fan Satu biji aja Di 20 ribu Yang murah aja Yang ukuran 12 cm Karena ukuran 12 cm itu Biasanya nanti kita taruh Di bagian belakang Disini nih Ini 12 cm nih Biasanya Ya Ini nanti kita taruh di belakang Buat nambahin airflow nya Seenggaknya Satu biji 20 ribu Cukup Jadi kurang lebih sebenernya Untuk komponen utamanya Nih Gue udah rekomendasiin semua Untuk Motherboard CPU VGA Power supply RAM Hard disk Casing Sampai Ke kipas nya Oke Nah yang additional nya Additionally gue nge-rekomendasi Kalau misalkan kalian gak punya keyboard Sama monitor Ya rekomendasi gue paling yang sederhana aja Paket keyboard dan mouse Yang 25 ribu Ini M-TEC Dapet keyboard Dapet mouse Kan yang penting fungsinya ya Karena ini kan kita gak press budget juga Kalau kalian mau lebih murah lagi Ada nih 4 tray Dapet yang ini keyboard warnet Biasanya nih Sama mouse warnet 38 ribu Sepaket Murah sekali Sama monitor Monitor yang LED 19 inch Gue rasa udah cukup Karena kita gak perlu yang 4K 4K-an By the way Dan ini harganya 550 ribu Dan ini gue yakin Udah sangat cocok lah Pas lah Sama VGA lo ya 550 ribu Oke Jadi ini resolusinya 7268 Kita ngincer mungkin Di HD aja gamingnya Di 720p ya Karena Most games juga Gue rasa ini bakal Performanya Bakal nyampe Si GTX 750 Ti nya ya Kalau lo mau Ada budget lebih Mau main yang 1080p Juga gak masalah Tapi gue rasa ini udah Udah maksimal banget Maksudnya Performa VGA lo Bakal ngacir sih Di pixel segini Lo gak perlu yang tinggi-tinggi gitu ya Nah kalau gue keluarin Hitung-hitungannya Totalnya Ini motherboardnya CPU, GPU, RAM, HD Hard disk, casing, fan Ini yang bekas-bekas Gue tandain ya Ini bekas-bekas Sisanya baru Itu harganya total Tanpa monitor dan keyboard Itu sekitar 2,8 juta Masih 2 jutaan loh Range nya ya Jadi kita dengan 2 jutaan ini Nanti kita bakal lihat Kita bakal Kita bakal coba rakit Melalui simulator Mungkin Gak semua komponennya ada Di gamenya Di PC building simulator Tapi nanti kita bakal coba Sama kalau misalkan Lo mau Butuh monitor sama keyboardnya Periperalnya Ini by the way monitornya juga bekas tadi ya Bekas kantoran tuh gue rasa Itu cuma 3,5 Kurang 3,4 Lo udah dapet semak Sepaket komputer ya Dengan monitor dan Keyboard dan lain-lain Ini Buat gue ini udah budget banget Dan ini Performanya nanti bisa lo lihat sendiri By the way untuk alternatif Kalau kalian punya budget lebih Jadi gue nge-rekomendasiin 2 barang Disini Satu motherboard Ini yang Gigabit B250M Ini 750 ribu Harganya beda 250 ribu Tapi ini lebih baru Daripada motherboard yang sebelumnya Dan casingnya Kalian upgrade dari yang simbara Jadi yang ini Bedanya cuma Sekitar 50 ribuan Ya 60 ribuan Udah dapet Casing yang tampilannya udah Futuristiknya gini Ini harganya cuma 220 ribu Ya Dan ini Micro TX Karena yang ini juga Terbuatnya micro TX Kalau yang ini Itu ATX Cocoknya sama yang Ini Gitu ya Jadi ini kalau kalian pake yang ini Pasangnya yang ini Casingnya Tapi kalau kalian pake yang ini Casingnya pakenya yang ini Ya Form factornya kita samain Oke kita langsung coba rakit Sekarang ini gue ada di gamenya Ini adalah PC building simulator Tampilannya kayak gini Oke kita langsung coba rakit By the way disini Jangan expect semua spare partnya ada Yang tadi gue sebut Tapi Gue yakin sebagian besar ada Kayak CPU Kayak GTX Itu gue yakin Itu kan umum ya Market sharenya tinggi soalnya Jadi sekarang kita Coba dari casing dulu Casing Disini casingnya simbada Gue udah pasti gak ada Jadi simbada itu Dia casingnya modelnya Yang PSU nya itu ada di atas Yang ada di atas sini nih Yang di langit-langit Dan ini gak ada Jadi gue ngambilnya contohnya Mungkin yang mendekati sama Yang power up Yang alternatif tadi Micro ATX ya Nah ini micro ATX Nah kita pake yang ini aja Kita rakit disini Kita taro Nah ini Jadi ini gambarnya nanti Micro ATX ini kayak gini ya Si Si casing yang Apa namanya power up tadi Kayak gini Tampilannya kurang lebih Bentuknya agak mirip Nah sekarang ini Baru kita mulai rakit Dari spare part-spare partnya Jadi ini kita mulai rakit Ini contohnya casingnya ya Kita anggap aja ini casing power up yang tadi Gue udah lama buat gak ngerakit PC coy Oke Ini kita buka side panelnya Real banget gue harus buka ininya By the way Oke Udah kebuka Terus kita buka juga panel yang atunya lagi Ini udah di belakang nih by the way ya Nih Pake obeng cuy Pake obeng ya Pake obeng minus Atau gue Tapi tergantung sih Kebanyakan sih minus ya By the way ini ada fan bawaan Kita cabut dulu Nanti kita pake fan punya kita Asik punya kita Oke Sip Udah telanjang nih Casingnya Sekarang kita install satu-satu Yang pertama kali kita install itu Biasanya power supply Power supply nya Tadi itu gue ngerekomendasiin yang 500 watt Kalau gak salah Gue langsung lupa tadi Nah ini Kita pake yang mirip-mirip Ini Ini nih Ini RTX 5050 Ini gue rasa sama juga sih Oke Ini Ini gue cari yang semirip mungkin Walaupun mungkin watt nya beda dikit Itu 500 ya Apa 550 Tapi nanti kita masangnya kayak gini juga nih Di casing yang Apa namanya Power up Tapi kalau casing yang simba ada Nanti kalian masangnya yang di atas Di bagian atas ini Sayangnya disini casing yang itu gak ada Jadi gue gak bisa nyontohin Nah untuk casing yang alternatif Pakenya nanti kayak gini di bawah Setelah pasang PSU nya Kita pasang motherboard nya dulu Kita install motherboard Motherboard nya Kita coba cari ada gak sih Tadi H480 Sayang sekali gak ada bro Sayang sekali gigabyte nya Gak ada disini yang harganya gope Ada gak disini 20-20 M Ada Oke Jadi disini ada Ada motherboard nya yang harganya 150 ribu itu Ternyata malah ada Yang alternatif tadi ya Kalau yang untuk yang harganya Yang murah yang budget Hitung disini gak ada Jadi disini kita pake Yang aversi alternatif dulu Sama aja harusnya Kalian nanti Dari motherboard nya Disini Gue zoom Ada baut Pasang dulu dudukannya Untuk motherboard nya Di casing set panel nya ya Dia nanti ngebautnya ke belakang gitu Ini dipasang dulu Disesuaikan sama lubang Yang ada di motherboard nya cuy Nah Kepasang Kalau udah kepasang Nanti disini kita baut lagi Oke Ini micro ATX ya bro Kalau ATX Yang versi budget yang gue bilang tadi Harusnya lebih tinggi Tapi ini lebih pendek Karena ini micro Nice Ini udah Kepasang motherboard nya Sekarang kita pasang Kabel Cable nya dulu Kabel dari motherboard nya Nih Kan dia di bawah gini ya Dan ini Kabel dari Kabel dari PSU nya banyak Kita pasang dulu yang 24 pin nya Apa 16 ini ya 24 Kita cocokin Sip Kepasang Ini langsung Kabel manajemen nya langsung bagus ya Langsung routing ke belakang PSU Sip Sekarang ini adalah Motherboard Ke PSU Ya Ini routing juga kabel nya Lihat belakang Nah selanjutnya itu adalah Tombol power dari Si casing nya Jadi ini casing nya Kita Connecting dulu Ke motherboard nya Nah jadi ini kabel ini Ngerouting ke bawah Gitu ya Ke atas Kesini Jadi ini gunanya Kalau misalnya kita Mencet tombol power Motherboard nya nyala Gitu maksudnya Oke Motherboard kabel nya udah kepasang Sekarang kita pasang Itu adalah Apa dulu ya CPU Kita nonton di atas deh CPU CPU yang tadi gue rekomendasiin itu adalah G4560 Nah ada Ini market share nya tinggi Jadi gue yakin sih ada Oke Nah ini kita install Pasang Intel nya disini Kita tutup Tuas nya Kita pasang lagi Gitu Oke CPU yang udah kepasang Selanjutnya Yang perlu kita pasang Skuller nya nanti dulu kali ya Gue pasang harddisk dulu deh Harddisk nya Kita buka tray nya Kalau misalkan casing nya yang sekarang sih Gue gak tau Ada tray nya atau enggak Yang simba ada sama yang Power up Tapi Kurang lebih pasti nanti Nggak bakal jauh beda banget Untuk pemasangan harddisk nya Kita pakenya yang si gate tadi ya Persis ini ada 500GB Ini kita pasang Harusnya sama-sama di slide Nah Di slide gitu Nanti dimasukin Mungkin gak ada tray nya Jadi kalian tinggal masukin Slokin gitu doang Terus nanti pasang baut Di sebelah kiri kanannya Tapi ini karena disini gak ada Karena disini udah ada tray nya Jadi gue rasa gak ada Baut-bautan ya Terus jangan lupa Dipasang kabel SATA nya Ke motherboard Ini motherboard ini ada colokan SATA Pasang aja SATA nya SATA 3 Sama power nya Harddisk ke PSU Jadi PSU ini bakal nyolok kemana-mana ya Ke semua spare partnya Jadi kita colok ke harddisk Terus yang SATA nya kita colokin ke Motherboard Supaya harddisk nya Harddisk nya kalau ini ke motherboard CPU nya kita pasang deh Thermal Jadi gue pasang thermal dulu Kalau beli dari Toko online Gue gak tau Dapet thermal atau enggak Tapi jaga-jaga Mendingan kalian juga cari Di Tokopedia Atau di Bukalapak Thermal paste aja Yang murah banyak Mungkin harganya belasan ribu Gak nyampe gue ocap Jadi dari coolernya itu Induksi panas dari CPU nya itu efisien Jadi ini kita kasih satu titik Gitu doang Kayak pas tagi Kita caro di CPU nya Lalu kita pasang Cooling nya Cooling nya ini Karena kita beli Dari yang tadi Yang gue rekomendasiin Itu pasti kita dapet Yang stock cooler Nah stock cooler itu disini Yang paling mirip Bentuknya kita cari Nih Nah ini mirip banget nih Arctic Alpine Oke Ini bentuknya Stock cooler banget nih Jadi kalau kalian beli Pastinya dapetnya nanti Mirip banget sama kayak gini nih Ya Stock coolernya Kayak gini Ini gue cari yang paling mirip By the way Nice Kita pasang kayak gitu Kita udah pasang thermal nya Lalu kita pasang Cooler nya Kalau misalkan Aslinya Kalian nanti harus Ngemasang bautnya disini Ini harus kalian cetekin nih Yang ini nih Pocok kanan kiri nih 1, 2, 3, 4 Buat nempel di motherboard nya Tapi disini gak ada Kayak gitu Oke by the way Udah kepasang Itu selanjutnya Kita pasang RAM dulu Kita pasang RAM Memory Memory tadi gue Nge-rekomendasiin Yang HyperX ya Nah ada Disini gue tadi Nge-rekomendasiin HyperX yang Fury Berarti yang ini nih HyperX Fury 8GB Ini 266MHz Persis sekali Ini kita buka dulu Nih Jadi untuk RAM itu Disini ada slotnya Ada 4 Mungkin kalau yang di Gigabyte yang gue Peyang gue rekomendasiin Awal Yang versi budgetnya itu Dia slotnya cuma ada 2 Tapi disini ada 4 Anyway kita cuma butuh 1 ya Kita cuma butuh 1 Kita pasang Jadi begitu RAM nya kita pasang Dia otomatis kunci RAM udah CPU udah Cooler udah Hardisk udah Sekarang kita pasang Apa lagi ya VGA 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 Yuk VGA Untuk pasang VGA VGA itu dipasangnya di Slot yang kayak gini nih Ini namanya PCI ya Slot PCI Kita cari yang sebaris Ini kan sebaris ini sama ginian ya Tray nya ya Nah ini kalian buka dulu nih Ininya nih Panel nya dibuka Digeser Ini panel nya tuh gini ya Tuh dia buka dulu Digeser Untuk yang casing SIM badan Gue yakin sama Ini umum sih Terus yang bagian sederet Sama PCI nya Ini kalian buka Disini ada baut Bautnya dibuka Nah kalau udah kosong kayak gini Baru kalian pasang VGA nya VGA nya itu tadi kita pake yang GTX 750 Nah kayak gini Kecil Lalu disini Kita baut lagi Oke Terus ini panel nya Kita tutup Nah gitu Jadi udah kepasang nih VGA nya Nah kayaknya Oh I see Ini VGA GTX 750 Yang ini Gak ada Pin 6 nya Gak ada penem pin nya Tapi yang real nya Real yang tadi kita di toket itu Itu ada Jadi harus tetep kalian Sediain PSU yang ada 6 pin nya Seperti yang gue rekomendasiin tadi Kalau yang ini Gak ada ternyata Jadi ini PSU nya Jadi ini istilahnya VGA nya gak perlu power ya Dan kebanyakan 750 Ti Gue rasa kayak gitu Kebetulan yang gigabyte Itu perlu Jadi kita harus pasang 6 pin kesini Jadi harusnya nanti ada Ada satu kabel Yang mesti kita colok Ke bagian sini gitu Tapi kebetulan ini gak ada Oke VGA kepasang Dada lada 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 Kepasang Hard disk udah Ini mostly udah Oh kipas 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 Oke sekarang kita pasang kipas Kipas Power supply Udah Oke Fans Oke Fans nya tadi yang gue Ini anjir ini mirip banget Ini mirip banget Ini udah sama fan Yang tadi gue rekomendasiin Tapi bedanya ini 140 Berarti ini 14 cm Sedangkan yang kita perlukan Itu yang 12 cm Disini bisa di filter Maksimum yang 120 120 mm itu maksudnya 12 cm ya Kita cari yang mirip Sama yang gue dekomendasiin Ah ini dia yang artik Mantap nih artik-artik Kayaknya lahat Nah gitu kita pasang disini By the way yang Mesti kalian catat juga Kipas PC itu ada 2 Ada 2 sisi Ada sisi yang kosong kayak gini Nah ada sisi yang ada ginianya nih Ada ginianya nih Gini nih Ada besinya Ini artinya Angin akan disedot Dari sini Untuk keluar melalui sini Jadi selalu Pasangin Bagian yang ada rangkaian Ginianya itu keluar Supaya nanti Angin dari sini Angin panas Itu kita tarik keluar Supaya ada adilan udaranya Ya Jadi ini Fennya kita pasang Oke Ini harusnya udah sih ya Ada lagi gak ya Gue lupa Soalnya disini ngerakit cepet banget Gak kayak realnya Yang ribet gitu Anjir Oh iya 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 Ini gue lupa Gue lupa sorry Coolernya ini Perlu kita kasih listrik Colokannya ada di Motorboard Jadi ini Dari sini nyolok kesini dulu Dari CPU Eh sorry Dari cooler Ke sini Supaya kipas ini nyala Ada daya Sama kipas yang ini Yang fan ini Kita colokin juga ke Colokan listrik Yang ada di Motorboard Nah Supaya ini ngasih daya Ke kipas ini Ini juga ngasih daya Ke kipas ini Tapi opsi lain Mungkin biasanya juga lo Kalau mau masang banyak kipas Mungkin slot motherboardnya Listriknya terbatas Jadi kalian bisa pakai Colokan listrik PSU Ke kipas langsung Jadi nanti kipasnya itu Yang ngasih listrik Itu si PSU nya Gitu ya Itu tips tambahan aja Oke Udah kepasang semua Sekarang kita pasang Kabel-kabelan Untuk listriknya Kita colok Ke PSU nya Terus ini USB-USB Ini HDMI ya HDMI Oh iya bener Ini HDMI Kita colok ke VGA nya Jadi ini dari monitor Kita colok ke sini Ke VGA card Listrik Kita colok ke sini USB Kita colok ke sini Ini karena Mouse sama keyboard Jadi kita gak perlu USB 3 Ini kan USB 3 ini ya Biru ya Kita coloknya ke USB 2 aja Ini juga Ini keyboard kan ya Ya keyboard Kita colok ke USB 2 yang atasnya Trut Oke Harusnya ini udah kepasang semua Sekarang kita pasang lagi Panel-panel yang ada di samping Set panel Kita install Lalu kita baut Semoga aja bener ya Supaya gue gak perlu bongkar lagi Oke Itu udah Sekarang kita install lagi Set panel yang sebelah sini Kita baut Oke The moment of truth Kita coba nyalain ya Nala Error Oh iya Lupa No S found By the way PC yang pertama kali nyala Yang kita rakit Itu gak langsung Nyalain Gak langsung bisa main game ya Harus di install dulu Windowsnya Oke Jadi ini kita matiin dulu Oke Gue baru saja mempelajari caranya Ternyata kita harus install dulu Disini ada USB Di tools ini ada USB Buat install OSnya OSnya gue gak tau Pake Windows atau bukan Kita pasang USBnya kesini Sudah dicolok Lalu kita nyalain Nah disini Kita pencet Dia light or f2 Kita pencet dia light Eh gak Dia langsung booting Oke Sip Jadi biasanya tuh Kita harus ngerubah Apa namanya Source bootingnya dulu Melalui flash disk Oke Jadi disini ada aplikasi Mungkin gak keliatan ya Ada di belakang gue Ada aplikasi sistem info Nah disini kita lihat Disini kita pake CPU nya Intel Pentium G4560 Pakenya gigabyte yang B250M Kalo kalian mau lebih murah Bisa pake yang tadi gue rekomendasiin Ini pake GTX 750 Ti RAM 8GB Sama si gate Yang 500GB Oke Jadi speknya Udah mirip Udah sama Sama yang gue rekomendasiin Tadi bedanya mungkin Ada di Kayak kipas dan lain-lain Tapi ini gue mirip-miripin By the way Ya Apalagi tadi yang beda VGA nya juga gak ada pinnya Sama casingnya sih Paling kalo misalkan Kalian beli yang versi murah Yang Rp160.000 Bedanya cuman nanti ini Motherboard ini Nanti lu masangnya agak ke bawah Dan PSU nya nanti Bakal pindah di atas Jadi lu masang PSU nya tuh di atas Nah di bawahnya PSU Itu ada motherboard disini Kalo pake yang simbada ya Kalo pake yang power up Gue rasa mirip banget sih Kayak gini Tampilannya ya Tinggal kalian ngatur Kabel-kabelnya aja nih Supaya gak berantakan Kayak gini Ini rapi banget sih Oke Jadi ini adalah Contoh proses perakitan Komputernya Dari yang gue rekomendasiin tadi Jadi nanti kita Cara ngerakitik kurang lebih Kayak gitu Selanjutnya kita masuk Ke kita browsing Kita cari-cari Testing performanya Benchmarknya kayak gimana Oke Untuk benchmark sendiri Sorry banget nih Sekali lagi Karena ini konten Apa namanya Iseng-iseng rekomendasiin Jadi gue gak Karena gue gak punya barangnya Yang gue rekomendasiin Gue nyari di internet Untuk Apa namanya Kita tes performanya Kita ngeliat performanya kayak gimana Tuh Ini udah ini banget Sumpah ini Plek-plekan Intel Pentium G4560 GTX 750 Ti RAM-nya 8GB Yang 2400 Sumpah ini udah Plek-plekan banget Bedanya ini harddisknya Lebih gede aja Ini shoutout buat PC FPS test Di Youtube Ya Gue gameplaynya Ngeliat tadi punya dia Jadi ini settingannya di GTA 5 Dia di 1360 768 Ada beberapa settingannya Nyalain Ini density-nya dipullin High semua Wah ngaco sih Teksturnya tapi dinormalin ya Karena kan VRAM-nya gak banyak Kita liat bro Oke jadi ini adalah Contoh benchmark Dari channel PC test Itu FPS PC test Ini menggunakan Spek yang tadi gue rekomendasikan Ini FPS-nya tinggi sih 60 sih Gila sih Settingannya juga udah High Walaupun mainnya Di 768 Ya Untuk playable banget Ini Harga PC-nya 2 jutaan Bro Tuh ya Kalian bisa liat sendiri FPS-nya Coy Lajai Lajai Nah sekali lagi Ini harga PC-nya 2 jutaan By the way Untuk speknya ya Oke selanjutnya Gue mau ngasih liat Benchmark juga Yang dilakukan oleh Santiago-Santiago Ini udah di Apa namanya Udah di share sama dia Dia pake GTX 750 Ti juga Dan dia pake G4560 juga Dan dia main Di bagian macam resolusi Dan gue pastiin ini RAM-nya juga 8GB Ini udah cocok banget Sama spesifikasi yang Gue rekomendasikan tadi Dan ini adalah Gameplay-nya Di 720p Ini mungkin Jelauin semua sama dia Tapi ini FPS-nya Gila tuh Hampir cepe Cepe 90-90-90 Ini lancar banget Ini udah playable banget Lo main di PC 2 jutaan doang bro Oke dan ini adalah Benchmark untuk Game Monster Hunter World Game yang berat Ya Game berat Game yang cukup Recent Game baru Dan ini dia mainin Di 720p juga Ini dari channel yang sama Santiago-Santiago Nanti link yang semua Gue dapet Apa namanya Yang Link yang mereka Yang melakukan Benchmark Gue kasih juga Ini settingannya dia Yang dipakai Dan ini dia Hasil benchmarknya 30 fps Playable banget Menggunakan PC 2 jutaan ya Gila Dan kalau kalian mau upgrade pun Masih bisa Karena motherboardnya Dia pake Socketnya yang LGA1151 Dan banyak Prosesor I9 I7 I9 ada gak ya Pokoknya Prosesor-prosesor baru juga banyak Yang masih bisa support Di socket itu Jadi lo Gak usah khawatir Lo mau upgrade CPU bisa Lo mau upgrade VGA pun Juga bisa Pastiin aja PSU nya Ada kabel pin nya ya Oke ini dari Benchmark dari channel yang sama juga Santiago-Santiago Dia mainin game yang lebih baru lagi Yaitu Devil May Cry 5 Menggunakan GTX 750 Ti Dipasangkan dengan Game 4560 Ini performanya oke banget FPS nya di atas 60 Ini lancar banget Ini mainnya dia Di 720p ya Gak main di 1080p Ini gokil sih Lo bayangin sekali lagi Ini harga PC nya Cuman 2 jutaan doang Udah bisa main game kayak gini Oke jadi itu aja Rekomendasi PC murah Yang bisa gue kasih ke kalian Plus Proses perakitannya Ceritanya ya Ecahnya kita ngerakit Dan hasil benchmark nya Dari Youtube Yang kita liat tadi Link-link nya nanti Link video nya semua Gue kasih ke bawah Link video benchmark nya Gue juga kasih ke bawah Deskripsi Thank you buat Shout out buat channel-channel Yang bikin benchmark nya Sorry kalau gue gak bisa bikin langsung Mungkin idealnya gue bikin videonya Yang gue ngerakit langsung Gue beli barangnya langsung Terus gue benchmark langsung Supaya lebih pasti Tapi by the way Ini karena Ini hanya video iseng gue Gue Channel ini juga bukan channel rakit Ini channel gaming aja Gue cuma mau menyampaikan Apa yang ada di kepala gue doang Jadi kurang lebih kayak gitu Dan budget nya juga Gue gak ada Buat beli barang-barang itu Jadi ya sorry sekali ya Dan juga sekali Satu disclaimer lagi Dan benchmark yang tadi gue show itu Mungkin gak Plek-plekan Bakal lu dapetin Performanya ya Karena Udah pasti barang-barangnya beda Jadi kita gak bisa nyamain Kita cuma bisa Memberikan tolak ukur Bahwa Performa GTX 750 Ti Dipasangkan dengan Intel G4560 Itu kurang lebih kayak gitu Performanya Jadi Expect bakal Sekitaran segitu fps nya ya Gue gak bilang bakal dapet segitu Tapi Kisarannya bakal kayak gitu Intinya lu bisa mainin Game-game baru Dengan Harga 2 jutaan doang Kalau lu mau pake monitor Cuma nambah 500 ribu coy Tinggal 3,4 lu udah dapet monitor Itu udah oke banget sih Kalau mau ngeliat yang lebih gokil-gokil lagi Proses rakit-rakit yang murah-murah Mungkin kalian bisa cek di Youtube Udah banyak ya Youtuber tag di Indonesia tuh udah banyak Disini gue cuma mau nge-share Dari perspektif gue Yang gue mau ngerekomendasiin Spare part-spare part Yang mudah kalian cari secara online Kalian bisa rakit sendiri Dan kalian bisa mainin game-game baru Dengan budget yang Minim Tentunya dengan pengetahuan kalian ya Kalian harus ngerakit sendiri Buat suhu-suhu Para ahli rakit PC Disana kalau misalkan kalian melihat Ada Kesalahan dari Apa namanya Pengetahuan gue tentang merakit Tolong langsung dikoreksi aja Gue di komen di bawah Dikas tau yang mana yang salah Mungkin ada rekomendasi juga Dari para kalian Para sifu Para suhu ngerakit Bisa kalian kasih tau juga ke gue Melalui komentar di bawah ya Oke udah itu aja Video dari gue kali ini Video iseng-iseng beradi ya Semoga aja Bermanfaat buat kalian Kalau kalian mau nge-build PC baru Itu mungkin sedikit Referensi dari gue Gitu ya Oke anyway Thank you sudah nonton video ini Jangan lupa like Comment Subscribe channel gue Kalau misalkan kalian suka videonya Kalian boleh share juga Ke teman-teman kalian Itu akan sangat membantu Oke itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.